Pengerjaan proyek penataan kawasan kota Pusaka di kota Singkawang saat ini sudah mencapai 80 persen. Gendati tersisa 20 persen, namun Wali Kota Singkawang, Cai Cuimi, meminta agar pengerjaan dapat selesai sebelum hari H Festival Cap Gomeh, terutama di Jalan Diponegoro dan Gerbang Budi Utomo. Usai meninjau pekerjaan penataan kawasan kota Pusaka bersama Satger Pelaksana Wilayah Provinsi Kalimantan Barat, Wali Kota Singkawang, Cai Cuimi meminta agar penyelesaian pembangunan tepat waktu. Lantaran kedua jalan akan digunakan sebagai rute tatung dan di Jalan Diponegoro akan dibangun panggung kehormatan untuk para tamu VIP dan wisatawan. Setelah itu, Cai Cuimi meminta kepada pelaksanaan proyek untuk selalu memperhatikan penataan kawasan kota Pusaka sesuai dengan desain yang sudah dipaparkan dari awal. Dari provinsi kita ninjau pertama, pembangunannya sudah sesuai dengan desain yang waktu awal dipaparkan di kita, terutama mengenai lampu. Untuk di gerbang pasar lombong ini, kita bisa, mungkin tidak bisa selesai seluruhnya, Tapi paling tidak, karena di tempat yang ini ada di jempatan ini ada lampu-lampunya kiri-kanan, terus ini di jalan ini juga ada adesit ya, untuk adesit harus sudah dipasang sebelum sepulnya. Penataan kawasan ini diharapkan selesai tepat waktu, sehingga wisatawan yang datang saat puncak perayaan Capgomeh bisa terkesima melihat keindahan kota Singkawang. Dari Singkawang, UU Junior, AINews melaporkan.